Apakah penitia Asian Games 2018 Inasgok sudah mendapatkan sisa pembayaran dana 550 miliar rupiah sesuai perjanjian dengan pihak sponsor, selain sponsor pendapatan dari mana saja yang akan terkucur ke Inasgok dan berapa prediksi total pendapatan gelaran Asian Games ke-18 ini? Mengintip pendapatan penitia Asian Games ke-18 akan kami bahas lebih dalam di segmen Dianalys. Sudah bersama kami Sekretaris Jenderal Inasgok Eris Haryanto, selamat sore Pak Eris Terima kasih sudah bergabung bersama mahasiswa Indonesia Business, selamat terlebih dahulu ini pergelaran Asian Games secara umum berjalan lancar gitu ya kemudian Indonesia juga bisa dari raihan medali menembus gitu ya target yang ditapkan oleh pemerintah Kita di program bisnis jadi akan lebih banyak ngumpulin angka-angka seperti itu ya PRG tadi ada yang terakhir informasi kami dapatkan bahwa ada komitmen lah dari sponsorship ini sebesar 800 miliar rupiah sementara baru dibayar 250 miliar rupiah sisanya 550 apakah sudah sedang proses atau bahkan sudah cair dari sponsor ini? Ya tentunya kita dengan sponsor mempunyai komitmen yang tertuang dalam kontrak Tidak memang semua dilakukan pembayaran di depan tapi ada pentahapannya dan ini nanti juga setelah selesai ini akan ada evaluasi untuk pelunasannya tadi sudah disampaikan bahwa sponsorship kita perkirakan total ada 900 miliar dan saat ini sudah masuk di kita kurang lebih 357 atau kurang lebih 40% dari ini dan sisanya mungkin dalam waktu dekat kita akan selesaikan dengan para sponsor Sponsor yang terlibat di dalam Asian Game ada 49 perusahaan Itu BUMN dan swasta ya? Ya campur BUMN dan swasta Oke, nah kalau kita lihat kan dari pegelaran dua pekan ini sangat megah kemudian juga kalau kita lihat dari beberapa gelanggang ataupun juga venue olahraganya pun juga banyak yang terbaik gitu ya seperti misalnya velodrome yang saat ini terbaik di Asia kemudian juga akuatik kita juga mendapatkan renovasi yang cukup besar gitu kalau dari dana penyelenggaran Asian Games dari pihak Inasgok sendiri berapa yang dihabiskan Pak Eris? Ya, total kami merencanakan dan juga melaksanakan Asian Game ini dengan nilai 6,1 triliun 6,1 triliun rupiah ya Dari 6,1 triliun, 1 triliun kurang lebih itu adalah dari sponsorship kemudian 1 triliun dari nilai itu adalah kita untuk membayar pajak Jadi total bahwa kita mendapat anggaran dari pemerintah memang kurang lebih 6,1 dan kepentingannya tadi adalah bahwa kita juga harus membayar pajak sebanyak 1 triliun Oke, pajaknya 1 triliun rupiah gitu ya Bagaimana dengan renovasi dan juga mungkin ada pembangunan baru untuk penyelenggaran Asian Games ini di mana pos-pos yang paling besar memakan biaya besar kemudian juga bisa diseritakan mungkin venue-venue yang memakan biaya yang paling banyak itu di venue apa Pak Eris? Ya, kalau boleh saya sampaikan disini mengenai venue ini ada 3 jenis venue yang dipergunakan total ada 93 venue dari 93 venue ini terdiri dari venue-venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah dan juga swasta Nah, dari venue yang diserahkan kepada kami kami masih menambah untuk beberapa perlengkapan-perlengkapan sehingga venue ini bisa dipakai untuk pertandingan dengan istilah kami adalah overlay overlay ini kita laksanakan kurang lebih 3 minggu sampai dengan 1 minggu menjelang pertandingan nah ini kami yang mengeluarkan anggarannya adalah dari situ untuk demikian ini sedangkan venue-nya sendiri adalah anggaran dari pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Oke, jadi kalau kita lihat hitung-hitungannya tadi berarti masih ada selisih berapa triliun rupiah gitu kalau misalnya kita secara umum saja gitu ya misalnya dari biaya kemudian juga yang didapatkan di luar tiket penjualan tiket kemudian juga penjualan merchandise itu masih ada kurang berapa gitu dari 6,1 triliun rupiah itu akhirnya Dari 6,1 kurang lebih kami harus mendapatkan anggaran dari pemerintah kurang lebih 5 5 ya? Oke, nah kalau dari penjualan tiket kemudian juga merchandise apakah 5 triliun rupiah itu cukup karena beberapa cabar gitu ya cabang olahraga itu bahkan tiketnya juga sudah sold out dari jauh-jauh hari gitu ya apakah sudah ada data juga dari Inasko akhirnya berapa jumlah penonton yang menonton secara langsung kemudian juga penonton yang mungkin masuk ke dalam komplek di GBK dan juga di Palembang total dari tiket yang kita jual ada 2 juta tiket dari 2 juta tiket kami mendapat pemasukan kurang lebih 50 miliar dari nilai itu dan bisa saya sampaikan disini tiket-tiket yang kita jual semuanya terjual habis dan memang di kenyataannya ada beberapa yang terlihat ada kekosongan ini dikarenakan adalah venue-venue yang banyak penontonnya seperti contoh sepak bola sepak bola pun kalau yang bermain Indonesia ini masih sold out ya tetapi yang bermain negara-negara lain ada yang nonton tetapi tidak betul-betul full nah ini yang mungkin yang tidak terjual dan juga mungkin ada beberapa venue-venue yang mungkin masyarakat melihat ada kekosongan pada awal-awalnya memang ada karena kita harus menyiapkan 20% dari tiket tersebut kepada sponsor oke kemudian juga kepada NOC-NOC negara-negara yang ikut bertanding oke dan juga kepada kita pengurus besar-pengurus besar dan juga buat panitia sendiri dan mereka tidak kewajiban untuk datang gitu ya tapi kita menyiapkan seatnya nah sekarang tergantung kadang-kadang mereka datang malah penuh atau ada yang berdiri atau tidak ada yang datang tidak kelihatan kosong oke nah kalau dari merchandise kalau pada saat saya kesana gitu antrian sampai mengular keluar gitu ya tidak peduli panas dan hujan gitu masyarakat sangat antusias untuk membeli merchandise ataupun juga barang-barang original gitu dari Asian Games ini sudah ada data penjualannya kan di beberapa mall di kota besar pun juga dijual gitu ya Pak Erisnya ya secara final kita memang belum tapi kami sudah mendapatkan penghasilan dari merchandise ini kurang lebih 7 miliar 7 miliar ya itu pun masih ada lagi potensi untuk mendapatannya karena saya lihat di beberapa mall juga masih ada beberapa merchandise yang dijual paling laku merchandise-nya apa Pak Eris tahu nggak? maskot kita boneka itu ya bin-bin atung sama kakak oke dan itu semuanya buatan asli Indonesia ya oke sehingga memang akhirnya membangun UMKM juga disana ya betul oke dan penjualannya juga sold out bisa dikatakan seperti itu ya ya betul masih malah mungkin kekurangan kekurangan kalau bisa dijual lagi gitu dilanjut lagi bisa gitu ya sekarang oke ini has got memang untuk Asian Games 2018 dan sudah berakhir dan selamat sekali lagi berjalan secara umum sangat lancar gitu ya sangat membanggakan Indonesia sebagai tuan rumah kemudian juga Presiden Joko Widodo akhirnya berniat untuk Indonesia mengajukan dirilah menjadi tuan rumah olimpiade untuk 2032 apakah daripada gitu ya kita mengumpulkan orang-orang baru lagi Inas Gok sajalah lanjut lagi untuk pemikiran olimpiade gitu apakah sudah ada pembicaraan atau mungkin meeting-meeting gitu terkait dengan oke gol kita nanti ke depan sana apa yang akan kita lakukan selanjutnya untuk bisa menjadi tuan rumah misalnya olimpiade 2032 ya 2032 ini masih 14 tahun dan kita bisa ikut biddingnya belum menjadi tuan rumah jadi kita akan bidding dulu tentunya pemerintah akan mempersiapkan ini kalau memang kita serius penyiapan untuk bagaimana kita bisa mengegulkan bidding nantinya oleh karena itu saya berpendapat ya kita harus menyiapkan diri ya dengan pengalaman Asian Games yang ada ini kita bisa melihat karena pada dasarnya olimpiade ini bedanya adalah bahwa olimpiade ini negaranya yang banyak tetapi atletnya juga tidak lebih banyak oh gitu karena seleksinya ya ya yang ikut olimpiade adalah yang sudah terseleksi oke dan juga macam olahraganya tidak seperti lebih banyak dari Asian Games adalah Olympic Games ya sekitar 34 mungkin ya Olympic Games sekarang ini kita mengadakan 40 cabang olahraga yang 8 diantara jadi harusnya bisa lebih mudah dong gitu ya untuk menyelenggarakan olimpiade ya menurut saya tidak mudah tetapi paling tidak kita sudah ada bayangan apa yang perlu kita siapkan oke sudah ada apa persiapan-persiapannya apa mungkin justru ada penunjukan-penunjukan orang untuk persiapan menuju ke bidding olimpiade 2032 karena kan biasanya bidding ini juga digelar 10 tahun gitu atau 8 tahun sebelum penyelenggaraannya apakah sudah ada gitu dari pihak pemerintah juga gitu atau dari Inasko sendiri yang karena sudah sukses gitu berjalan Asian Games penyelenggaraannya 2 pekan lalu gitu kan sudah lah kita lanjutkan saja tim yang ada apakah sudah ada perbincangan seperti itu saya kira belum oke karena Asian Games baru selesai minggu lalu dan kita masih konsolidasi membuat laporan-laporan karena salah satu sukses kita adalah sukses administrasi terhadap laporan kegiatan kita ini sekarang kita lagi konsentrasi terhadap itu kita tunggu dari nanti dari pimpinan apakah ini mau dibicarakan dalam waktu dekat kami siap-siap aja oke mungkin kita tarik lagi lebih dekat jangan ke olimpiade gitu masih cukup jauh 14 tahun bagaimana dengan nasib dari venue-venue pun juga gelanggang-gelanggang yang sudah direnovasi dengan sangat baik apakah dari Inasko juga sudah ada perbincangan dengan para pengurus besar cabang olahraga atau mungkin pihak swasta yang juga mengelola venue apakah sudah ada rencana ke depannya seperti apa gitu karena jangan sampai venue yang sudah kita bangun kemudian juga dengan uang yang tidak sedikit nanti disiasiakan begitu saja Pak Eris ya venue hubungan venue dengan Inasko kita adalah menyewa oke dan dari pembicaraan kita dengan pemilik-pemilik venue bahwa kita sepakat setelah adanya Asian Game ini harus dirawat dan dipertahankan pemilik-pemilik ini tentunya sudah mempunyai rencana ke depan bagaimana mempertahankan atau merawat dari venue-venue ini kemudian juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan olahraga ke depan dan juga harus menghasilkan karena harus dirawat saya kira pemilik-pemilik venue sudah mempunyai rencana itu seperti contoh misalkan Jagabaring kemudian Gelora Pongkarno ini ada perusahaan-perusahaan atau BLU yang memang bertugas untuk tanggung jawab terhadap venue ini karena kan juga biaya dari perawatannya sendiri pun juga tidak murah gitu kan sehingga mau tidak mau harus ada penghasilan lah dari venue tersendiri seperti itu kan ya betul oke baik tapi Pak Eris jika ditunjuk oke Pak Eris selanjut untuk bidding olimpiade secara pribadi siap gak? ya nanti kita kita buat tim karena menurut saya Asian Game ini kerja dari banyak-banyak pihak tidak sendiri tapi kerjanya sudah sangat baik gitu Pak Eris sehingga mau tidak mau ya sudah selanjutkan saja untuk bidding olimpiade gitu ya terbuka tapi ya dengan opsi itu ya ya saya kira demikian kita demi negara saya kira bisa dilakukan oke baik terima kasih Eris Rianto Sekjen Irhasgok sudah bergabung bersama kami ya terima kasih Terima kasih.